Ide seperti itu tentunya juga mempunyai satu niat keinginan yang positif. Apa itu? Kalau itu ya ide seperti itu tentunya juga ada mempunyai satu niat keinginan yang positif ya. Positif karena ingin yang selama ini menjadi tidak sebetulnya tidak boleh terjadi. Jadi Presiden terdahulu dengan Presiden pengganti itu terjadi friksi itu tidak boleh. Pemimpin yang bijak itu adalah seorang pemimpin yang punya tekad kuat, keinginan kuat untuk melanjutkan apa yang sudah baik yang dilakukan pendahulunya. Dan memperbaiki yang belum baik yang dilakukan pendahulunya. Dan meninggalkan yang tidak baik tanpa cacimaki, tanpa salah menyalahkan, tanpa gembar-gembor. Itu pemimpin yang bijak. Mungkin ide terbututuknya ini dalam mereka untuk menjaga satu proses kepemimpinan yang berkelanjutan. Mungkin gitu ya. Kalau soal ide ini kan saya sih dengar sudah lama, sudah sejak jaman Pak siapa? S.W.I. Itu ya. Tapi sejauh mana nanti bisa terrealisasikan, ya kita lihat bersamalah. Karena instrumen untuk membantu Bapak Presiden kan sudah cukup banyak. One Team Press ada di situ. Tapi ide ini mungkin di situ, mungkin ya ini baru reka-reka saya. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya.